Intro Mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya Kita jangan tenggelam dalam itu semua Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah Semua hari sangat penting Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik Masing-masing kita adalah pemberi informasi Dari kompleks rumah berita Sultraline Inilah kabar hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini Sultraline menginformasikan pada Anda tentang event Kendari Triathlon bakal diikuti 75 atlet Rencananya akan dibuka langsung Menparekraf Sandiaga Uno Hai viewer Pemerintah Kota Kendari akan menggelar Kendari Triathlon 2021 yang akan dilaksanakan pada Sabtu hingga Minggu 29 hingga 30 Mei 2021 Kegiatan ini akan diisi dengan dua kegiatan yakni Kendari Triathlon Series 2 2021 dan City Ride Dan rencananya akan dibuka dan diikuti langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno Dalam mempersiapkan arena lomba Pemerintah Kota Kendari bersama Federasi Triathlon Indonesia dan KONI telah mempersiapkan arena lomba dari lari, berenang, dan bersepeda Hai viewer Subscribe channel ini ya Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Like dan komen Saksikan terus video-video terbaru tiap harinya untuk Anda Triathlon akan diikuti sekitar 75 atlet Diawali dengan berenang dengan rute segitiga sejauh 750 meter di Teluk Kendari Lalu dilanjutkan dengan bersepeda mengelilingi jalan di Teluk Kendari sejauh 20 km Dan terakhir berlari sejauh 5 km di jalan bypass Mulai Kendari Beach dan berputar depan SPBU teratai dan finish di Kendari Beach Panitia berharap kehadiran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berdampak baik bagi sektor pariwisata di Kota Kendari Sekaligus memperkenalkan Kota Kendari ke seluruh Indonesia bahkan internasional Yang Triathlon sendiri Ya itu Renang duluan Renang duluan Setelah itu lanjut sepeda Terus lanjut lari Tapi kita berharap Di Kendari ini Bukan hanya Triathlon aja sebagai pusat lombanya Karena disini kan spot tourism ya Jadi kami berharap juga Dan di hari next daynya itu kita bisa manfaatkan untuk ride bareng dengan komuniti Dimana dalam ride bareng itu kita ngajak komponen terkait di lokal Sama peserta yang mau ride bareng Dan kita ke tempat perisata yang baik di Kendari Sehingga bisa mempromosikan Kendari sendiri Rangkaian kegiatan Triathlon dilakukan dengan tetap penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin Viewer sutra lain Terima kasih sudah menyaksikan video kami hari ini Dukung channel kami ya Caranya share video ini ke media sosial viewer Terima kasih sudah ikut mendukung channel kami Dari kompleks blog MBND Kontributor sutra lain mengabarkan untuk Anda Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!